Berikutnya, kegiatan Partai Komunis Indonesia atau para musrikin di dunia ini yang memiliki kubu kekuatan sosial, kekuatan organisasi Indonesia. Kegiatan mereka selebihnya adalah berdasarkan suatu etiket menghina. Kalau mereka tidak menghina, mereka tidak akan bisa melanjutkan operasional yang lain. Jadi penghinaan yang dilakukan oleh kaum PKI itu adalah jurus atau suatu keharusan. Untuk mengelabui suatu pihak sehingga suatu pihak itu menjadi terlena sebentar atau menjadi tidak memikirkan hal-hal yang harus fokus dilakukan yaitu tetap berhubungan sebagai keluarga dan sama manusia. Dan Anda mengetahui bahwa bangsa Indonesia berdekat pada tahun 1945 dan sudah memiliki tata pemerintahan, bahkan memiliki suatu perundang-undangan yang dahsyat yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 4.1945 beserta landasan hukumnya yaitu falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila. Dan itu bukan hal yang sangat sederhana karena itu hal yang sangat bernilai filosofi tingkat tinggi, universal. Nah, penghinaan PKI itu karena mereka itu terlarang berada di Indonesia karena pada waktu tujuan baik bangsa Indonesia akan dilakukan, Partai Komunis Indonesia pasti tidak bisa menjalankan misi daripada negara kesatuan Republik Indonesia karena mereka hanya memiliki tujuan jahat pada negara-negara Republik Indonesia ini. Jadi, seandainya seorang yang memiliki kebun, tentu memiliki cara untuk mengamankan kebunnya itu dari hama-hama. Dan tidak mungkin pemilik kebun itu menyuruh hama itu untuk menjaga ladang. Penghinaan Komunis itu diantaranya ialah yang sangat mempersulit rakyat dan bangsa Indonesia pemerintah itu adalah Ngendel. Dalam bahasa sandi mereka itu Ngendel. Ngendel itu artinya mereka yang sudah berada di seluruh ruang-ruang kemasyarakatan tiba-tiba menyamar sebagai pemerintah daerah. Sebagai aparat pemerintah dimanapun berada. Sehingga pada waktu penyamaran mereka dilakukan, maka mereka dengan leluasa memberi perintah untuk menanggulami atau untuk mencegah atau menangkal kegiatan para aktivis agamawi dan pantasila. Sehingga nanti para aktivis yang sedang bekerja itu dipersulit oleh masyarakat sendiri karena masyarakat mengira bahwa para aktivis itu adalah target operasional negara. Dan itulah salah satu kiat PKI itu menghancurkan negara Republik Indonesia dari dalam adalah dengan mengadu domba antara masyarakat dengan aktivis pembangun masyarakat.